Kalau ada yang bertanya, dimanakah jantungnya kota Jakarta? Mungkin tepat kita menjawab, Jakarta Pusat. Kota ini senang tiasa berdetak dengan denyut kehidupan masyarakatnya, baik dari Jakarta maupun kota-kota di sekitarnya. Kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas dan berinteraksi inilah diperlukan ruang bersama yang mampu mengakomodasi hal tersebut. Pemerintah kota Jakarta Pusat senang tiasa berupaya untuk mengelola ruang-ruang masyarakat tersebut dengan cara menambah, memelihara, dan meningkatkan kualitasnya. Salah satu ruang masyarakat yang dikelola adalah Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau atau RTH ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi dari Sudir Pertamanan dan Hutan Kota. Mari kita telusuri ruang hijau di pusatnya Jakarta. Pengelolaan RTH dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bersifat rutin, antara lain melalui perbaikan fasilitas, pemeliharaan, dekorasi taman, penanaman, termasuk melakukan antisipasi dan penanganan terhadap elemen-elemen RTH seperti penanganan pohon tumbang dan pemangkasan tanaman. Melalui penataan, kegiatan ini bertujuan memberikan kualitas RTH yang lebih baik bagi masyarakat. Sohib Jakpus udah pada tau belum kalau di tahun 2023, Sudir Pertamanan dan Hutan Kota telah melakukan penataan RTH di lima lokasi? Ada apa aja ya? Dalam penataannya, Sudir Pertamanan dan Hutan Kota juga aktif bersinegi dengan berbagai UKPD seperti Bina Marga, Sumber Daya Air, Sudin KPKP, Sudin Parekraf, dan Sudin Kominfo untuk menata dan mengaktifkan aktivitas warga di taman-taman seperti FTH Interaksi Keluaran Paseban dan Penataan Kawasan Jalan Suprapto. Setiap taman memiliki konsep dan pendekatan tertentu nih dalam penataannya. Konsep ini didapat dan digali dari aspirasi masyarakat yang dikolaborasikan dengan pendekatan kelimuan terkait ruang hijau publik. Seperti Taman Gajah yang ditata dengan konsep lanskap tropis ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman berdaud indah yang menjadi ceri tanaman di negara tropis seperti Indonesia. Selain itu, Taman Kalibaru yang berkonsep Taman Herbal ini diharapkan menjadi ruang warga untuk menanam berbagai jenis tanaman herbal yang dibutuhkan keluarga dan lingkungan sekitar seperti bunga telang, sereh, rosela, jahe, pandan, kemuning, dan sebagainya. Taman Sukabumi dan Taman Kota Baru menjadi ruang aktif warga dari berbagai usia untuk beraktifitas dan berkumpul dalam sebuah ruang terbuka yang aman dan nyaman. Sedangkan jalur hijau di Jalan Petajuk Enchlek ditata sebagai lambang kawasan. Dengan menambah ornamen dan furniture kota bermotifkan bunga tanaman gambir, landmark ini berfungsi menjadi point of interest yang mendambah nilai estetika kawasan di sekitarnya. Sudin pertamanan dan hutan kota juga mengusung nilai keberlanjutan dan ekologis di dalam pemilihan material taman seperti pekerasan beton porus yang efektif menyerap air dan fungitur taman berbahan komposit dan daur ulang. Jika diperhatikan, taman selalu lekat dengan anak-anak. Maka dari itu, taman yang ditingkatkan kualitasnya di tahun 2023 lalu juga difokuskan untuk layakan ruang bagi anak. Faktor amanan dan keselamatan anak menjadi salah satu poin yang terpenting di dalam menata taman. Begitu juga dengan fosilitas yang mumpuni untuk pendamping ketika beraktifitas di dalamnya. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya penambahan area bermain anak dan okdo fitness serta lapangan multifungsi yang lengkap dengan alas karet yang tentunya menggunakan material yang aman bagi anak. Jadi, Swipe Jakpus nggak perlu khawatir dengan keamanannya ya! Pemkot Jakarta Pusat melalui Sudin Pertamanan dan Hutan Kota akan terus berkomitmen untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman dan hijau sebagai wadah untuk berkreativitas waganya. Di tahun 2024, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota juga akan tetap berfokus pada pengelolaan RTH, terutama perbaikan dan peningkatan kualitas taman, jalur hijau, dan TPU. Selain itu, akan terus bersinegi dengan berbagai UKPD dan ragam komunitas masyarakat dalam upaya menghasilkan RTH yang bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta. Nantinya, terdapat beberapa taman dengan wajah baru, peningkatan pelayanan, serta perbaikan RTH di tiap kelurahan. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga RTH yang ada saat ini. Nah, Swipe Jakpus, yuk kita rawat taman-taman ini bersama dengan tidak membuang sampah, tidak merusak, dan tidak melakukan vandalisme. Karena ruang ini juga milik kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!